Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel TV bangunan berapa ukuran balok gantung bentangan 4 meter nah kebetulan sekarang saya sedang renovasi rumah yang tadinya tak menggunakan kayu dan triplek sekarang mau diganti menggunakan dak cor atau dak beton dan ya kebetulan disini untuk ruangannya lebarnya 4 meter ya Mas Bro ya jadi saya harus membuat balok gantung bentangan 4 meter terus berapa ukuran balok gantung untuk bentangan 4 meter untuk dak lantai 2 ya rumah tinggal dak lantai 2 Oke kita akan bahas sama-sama ya Mas Bro ya Hai dan ini adalah pekerjaan pembersihan untuk balok gantung bentangan 4 meter jadi berapa ukuran behel yang saya gunakan untuk pembersihan baloknya berapa ukuran besinya nanti kita bahas bersama-sama sekarang kita ukur dulu behelnya Mas Bro jadi berapa behel yang saya gunakan kita ukur barang-barang nanti kawan-kawan lihat sendiri jadi nanti lebih mudah dipahami ya Mas Bro ya silahkan teman-teman lihat 10 cm untuk lebarnya ya jadi untuk lebar behelnya 10 cm terus selanjutnya tingginya Mas Bro berapa tingginya kita ukur lagi barang-barang ya untuk tingginya 25 cm jadi ukuran behel untuk balok kantong bentangan 4 meter disini saya menggunakan lebar 10 cm dan tingginya 25 cm ukuran behelnya ya Mas Bro ya dan ukuran behel 10x25 terus selanjutnya berapa ukuran besi yang digunakan nah untuk besi tulangan di sini saya menggunakan besi 13 mili yang ulir isinya 6 batang atas 3 bawah 3 dan behel menggunakan besi 8 mili yang kurus ya Mas Bro ya jadi besi 8 tapi yang panci atau yang kurus dan yang terakhir berapa jarak behel yang digunakan untuk balok kantong tentangan 4 meter Oke jadi untuk jarak behel disini tidak disamakan rata begitu ya Mas Bro ya dibedakan jadi dibagi dua untuk area lapangan dan area tumbuhan area tumbuhan itu area yang di bagian pinggir ya terus area lapangan yang di bagian tengah nah kita ukur yang area tumbuhan dulu Mas Bro untuk area area tumbuhan disini saya pakai jarak behel 10 cm silakan kawan-kawan lihat supaya lebih ngah begitu ya jarak behelnya 10 cm kemudian untuk di bagian tengah atau area lapangan ya untuk jarak behel di bagian tengah atau area lapangan disini lebih renggang ya Mas Bro ya Nah silahkan kawan-kawan lihat sendiri disini saya kasih jarak bel 12 cm untuk jarak behel yang di bagian tengah atau area lapangan terus selanjutnya selimut beton Mas Bro jadi untuk behel 10x25 ini nanti jadi beton 15x30 jadi untuk selimut betonnya masing-masing 2,5 cm oke jelas ya Mas Bro ya ukuran behel sudah ukuran besi sudah jarak bel sudah limut beton sudah nah saya rasa sudah cukup jelas terima kasih buat yang sudah nonton video saya barangkali ada yang mau membuat balok hantung menahan 4 meter boleh disamakan dengan ukuran yang saya berikan tadi Oke sampai ketemu video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.